Mas Falan tiba-tiba, eh stop, 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 kenapa Wan, jurang, bego, dia bilang gitu, wah, terus gimana ini, udah muter balik, muter balik, kata Mas Falan, udah hanya kita muter balik, baru beberapa langkah kami muter balik, ada suara, gamelan, suara musik, gamelan, cabai, Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lingsirwangi Hari ini kita kedatangan tamu namanya Mas Irvan Mas Irvan ini dari Kebumen, beliau ini katanya punya pengalaman mistis ketika pendakiannya di Gunung Semeru Kalau boleh tahu seperti apa itu Mas ceritanya? Halo, sebelumnya nama saya Irvan, asal saya dari Kebumen, dan cerita ini tuh bermula pada tahun 2017 Waktu itu saya masih duduk di bangku SMA kelas 2 Dan awal mula pendakian ini tuh, pas ketika saya masih di warung gitu, nongkrong sama temen-temen lah, sama Mas Wawan dan Mas Adi yang mendaki bersama saya Dan Mas Wawan tuh tiba-tiba ngomong gini Naik yuk, naik kemana? Kan saya gak paham ya pertama, naik tuh Kata Mas Adi naik, naik kemana gitu Semeru? Wah Mas, saya gak ada uang gitu Gak ada ongkos, udah tenang aja Kamu yang bayarin Yaudah, saya nanti izin dulu ke orang tua Kan saya ngomong gitu ya Naiknya kapan emang? Saya tanya lagi tuh Minggu depan aja Kita persiapan dulu Akhirnya Aku pulang, saya izin sama orang tua Kata orang tua Boleh Asal hati-hati Jangan lupa berdoa juga Terus Hamin satu sebelum pemberangkatan Mas Adi tuh nyamperin ke rumah saya Karena dia Apa ya Karena saya tuh yang paling muda gitu Yang sejarah kan mereka udah beda-beda bekerja Dan saya tuh masih sekolah Jadi Bener-bener Apa? Bahasanya tuh Ngelindungin saya lah Menjagain saya Dia nanya Gimana kan persiapan kamu? Yakin gak? Yakin bang, yakin Insya Allah yakin Yaudah Kamu istirahat ya Besok kita berangkat jam 7 Udah kumpul di rumah Wawan Iya bang, iya Oh iya dan Informasi saja nih Rumah Mas Adi itu Kelewat 5 rumah dari rumah saya Tetanggaan Iya tetanggaan Dekatlah satu gang Nah terus Keesokan hari pun tiba Saya udah di rumah Mas Wawan Mas Adi sudah di rumah Mas Wawan Kami pun setengah 8 itu Berangkat ke stasiun Kebumen Sambah disana Sekitar jam 8.15 Kami menunggu kereta Yang arah jurusan ke Malang Ke kota lama Jurusan Malang Sampai di Malang itu Sekitar jam 7 malam lah Jam 7 malam itu Kita sampai di Malang Kami langsung mencari taksi Buat menuju ke Pasar Tumpang Di Pasar Tumpang Kami sampai Jam 8 kurang Kami menyewa jeep Nah saya tuh gak tau itu harganya Cepat berapa Mungkin ya mahal ya Saya gak tau Karena yang bayarin Waktu itu Itu Mas Wawan dulu Karena yang udah nyewain tenda Sama Yang lain itu Si Mas Adi Bagilah berbagi Nah saya tuh cuma ikut doang Terus Kita menuju ke desa Renupani Desa terakhir di lering Gunung Semeru Sampai di desa Renupani itu Sekitar jam 10 Kalau gak salah Sekitar jam 10 Kita Sampai di sana Dan akhirnya kami langsung Bersedirat di base camp Di base camp Kami langsung Makan malam kan Karena kita Di kereta belum makan malam Karena kami Di kereta itu Bener-bener istirat Buat fit besoknya Itu biar fit Akhirnya kami Istirat terlebih dahulu Kami makan Sebelum Kami Tidur Saya tuh diomongin Sama Mas Wawan Kalau Apa Ditanya lagi Ditanyain lagi gitu Yakin gak Kamu kuat gak Kan kamu baru pertama kali ini Kan mendaki Iya bang Insya Allah saya kuat kok Bismillah Saya ngomong gitu Akhirnya kami Istirahat Pukul 8 pagi Kami pun terbangun Dan kami langsung tuh Siap-siap Sarapan Terus Kita Apa itu ada Pembekalan dari Biasa kan Biasa kan Terus Registrasi juga Kurang lebih Jam 9 pagi Kalau gak salah Kami mulai Tracking tuh Menuju ke Post 1 Baru 20 menit Saya Tracking Saya Jalan itu Fisik saya Bener-bener Udah gak kuat Ya mungkin karena Penyesuaian kali ya Biasanya Saya jalan Di tanah yang landi Ini kan Agak naik Dikit Terus Udarnya juga Dingin Saya bener gak kuat Terus saya Ketinggalan tuh Udah Saya tuh Padahal Awal mendaki Cuman saya di belakang Depan saya tuh Mas Adi Dan yang paling leader itu kan Karena Mas Wawan itu pernah Mendaki di Gunung Semaru Jadi dia Dianggap leader lah Sama kami Nah Saya tuh Tertinggal Jauh sama mereka Nah Aduh Saya gak kuat nih Padahal saya gitu Saya ngomong gitu Di hati saya tuh Aduh gak kuat Gak kuat gitu Terus saya Berhenti dulu Di pinggiran track Di pinggiran track Saya berhenti Sebentar Tidak lama itu Mas Adi nyamperin Dari atas Dan dia ngomong Lo kalau capek Ngomong Jangan diem doang Dia ngomong gitu Enggak bang Gak enak Saya Orang Kalian udah duluan kok Daripada gini kan Ngerepotin juga Namanya Yaudah bang Maaf bang Terus Yaudah kita istirahat dulu Nanti kita lanjutin lagi Akhirnya kita Istirahat dulu Sekitar 10 menit lah Terus kita Jalan menyusul Ke Mas Wawan itu Mas Wawan itu udah Terus kita Sampai di pos 1 Di pos 1 itu Kami melihat Mas Wawan Lagi ngomong Sama pendaki lain Terus kami Samperin lah Mas Wawan Kami istirahat juga Disana Saya Fisiknya Saya kuat-kuatin Saya istirahat Bener-bener Saya selonjorin Kakinya kan Gak biasanya Saya akan Jalan Satu jam setengah Kalau gak salah Kurang lebih Jalan terus Terus Beberapa menit itu Kami langsung Melanjutkan perjalanan Menuju ke pos 2 Di perjalanan Baru Baru 10 menit Kami berjalan itu Nah itu Saya tuh yang gak senengnya Teri Mas Wawan itu Satu Dia itu Senior Tapi dia itu Kadang jalan duluan Gitu loh Ninggalin ya Iya ninggalin Waktual dia itu yang Kami anggap liter gitu Dia udah jauh duluan Di atas Kami di bawah Kami masih di bawah Nah saya lihat tuh Dari jauh itu Mas Wawan Apa Kayaknya apa Seorang pendaki Itu turun Nah pendaki itu Maka apa itu Topi yang Kayak kublo gitu ya Bahasanya itu Nah sama Baju Belang-belang Kalau gak salah itu Sama celana jin Turun Dan anaknya itu Nunduk gitu Masa Di jalur yang nurun Kok nunduk Sendiri Sendiri Kan Saya gak tau gitu Terus Dari jauh itu Saya tau bah Mas Wawan Nyapa nih Dari gerakan Kepala kan Walaupun dari jauh Kan kelihatan ya Kalau dia nunduk Gini kan Akhirnya Mungkin dia Nyapa Gimana Nah terus Pas Pendaki itu Lewat persis Di samping Kanan saya Kan Jalur kan Satu jalur ya Lewat disini Samping satu Merinding Tiba-tiba merinding Gitu Kayak ada angin Gitu lah Ini persis jam berapa ya Sekitar jam Setengah dua belas Setengah dua belas Baik siang Siang itu padahal siang Masih Masih siang lah Saya matahari masih masuk sedikit Terus Udah itu gak Kami tetap jalan Dan Mas Adi Juga tidak ngomong apa-apa Sama saya Saya jalan Sampailah kita di pos Dua Di pos dua Seperti biasa Kami berhenti sebentar Langsung jalan lagi Ke pos TK Nah di perjalanan Pos TK ini Yang menurut saya Memang tracknya Yang lumayan jauh ya Yang lumayan jauh Nah sekitar 30 menit Saya baru berjalan tuh Tiba-tiba Saya melihat orang itu lagi Dari atas Yang tadi turun itu Iya Kan aneh kan Wah Saya langsung Merinding semua ini Sampai sekarang Saya mikirin itu Sampai merinding Tapi saya gak tau Itu mukanya gimana Itu kan karena nunduk ya Karena nunduk Dan saya juga Gak pernah peduliin Sama sekali ya mungkin Itu Tapi Pas pada saat itu Saya tuh mikir Loh Kan bukannya sudah turun Dan saya ngomong sama Mas Adi Yang ada di belakang saya Dan waktu itu Kebetulan Mas Wawan itu Gak jauh Gak kayak ninggal-ninggal Yang sebelumnya Saya ngomong sama Mas Adi gini Mas Itu bukannya Udah lewat ya tadi Dimajir Dimajir gitu Kata Mas Adi Yaudah saya Gitu Dia ngomong gitu Terus Mas Adi itu langsung Negur gitu Eh Lo bisa jaga mulut gak sih Disini tuh gak boleh ngomong gitu Ini co Kaki saya kayak ada yang narik Dia Ya gitulah Dia ngomong-ngomong kasar lah Seperti itu Dan dia cuma diem kan Udah akhirnya kita Lanjut berjalan Setelah Dia mungkin kaget doang ya Karena Kesandungan juga kaget Terus kita jalan Jam setengah satu Kalau gak salah itu Kita sampai di Pos tiga Tidak berselang lama Kita di pos tiga itu Ada rombongan pendaki Dari Jakarta Enam orang Dua cewek Mbak cowok Nah terus Mas Wawan itu Bertegur Bertegur sapa lah Menyapa Dan perkenalan Karena dia kan Orangnya Itu ya Muda akrab Dan gak pemalu lah Nomor satu itu Gak pemalu Terus Kami bertanya-tanya Kami saling-saring lah Tiba-tiba Si Mas Wawan itu ngomong Bang Lo tadi lihat gak Ada pendaki yang turun Gak ada bang Dari tadi Itu kami yang Rebongan terakhir Tadi pas di pos satu Kami itu lihat Ada rebongan pendaki Tapi mereka itu turun Dan kami itu yang terakhir Enggak bang Tadi itu ada yang turun Beneran Serius bang Dari tadi itu Gak ada yang turun Bah Kan saya takut ya Karena baru Mendaki terus Mas Ati Pertanya lagi Serius bang Iya bang serius Jawab salah satu Dari pendaki itu kan Terus Saya cuman Saya menjauh lah tuh Saya duduk sendirian Saya minum Terus gak Sekitar 30 menit lah Jam satu kan itu Jam satu kurang Atau jam satu Ya itu saya lupa Kami melanjutkan perjalanan Menuju ke pos empat Atau kan ranuk Bolo langsung lah kami Terus di perjalanan itu Ya Bener-bener fisik Saya itu Udah gak kuat Dan Saya itu ngerasa ya Di perjalanan Karena Waktu itu Apa Mungkin saya Halusinasi atau gimana Kayak ada orang yang ngobrol gitu Di samping kanan saya Padahal itu Yang Apa ya Gak sepi gitu loh Kan satu jalur ya Kayak ada orang yang ngobrol gitu Saya takut nih Terus ya Gak Gak ngomong apa-apa Cuman saya Didampingin sama Mas Ati kan Yang di belakang saya Nah Singkat cerita kami Sampai di Ranukum Bolo Di Ranukum Bolo Kami Langsung mendirikan tenda Buat istirahat nanti Kita kan semalaman Mau nge-camp disana Karena Kita mau disana summit itu Jam 2 pagi Nah Terus pas tenda didirikan Sudah jadi Kami langsung membuat Mie instan Dan yang masa itu Mas Ati Mas Pawan Bikin minuman lah Bikin minuman anget-angget Dan Gak tau kenapa Saya itu ingin melihat danonya gitu Terus saya ngomong dong sama Mas Ati Bang Saya mau ke Pinggir dano ya Mau lihat Dano Runukum Bolo gitu Seperti apa Pemandangannya Kan dari sini juga kelihatan Kan saya pengen dekat lagi bang Yaudah jangan jauh-jauh Lu nanti hilang Kita bilang Enggak lah Gak jauh Sini doang Lihatnya saya ke pinggir dano Runukum Bolo Wah Bagus banget ya Saya baru pertama kali kan Kesana Itu Pendagian pertama saya langsung disuguhkan Indahnya dano Runukum Bolo Saat sunset Kan sore gitu kan Sampai di Runukum Bolo Malam tiba Setelah Saya Malam itu kan Saya istirahat dulu ya Di dalam denda karena dingin Sambil minum seruput kopi Sebelum saya itu Pingin tidur Saya tuh Ingin lagi gitu Lihat karena Kumpul lagi Padahal saya Sore tadi itu udah lihat Sunset Tapi kok Sudah malam seperti apa Kan disini kan juga Ramai ada yang mendaki lain Yang gak cuman Kita Bukan dari ruban kita doang Nah Saya kesana lagi Saya pamit sama Mas Adil lagi Mas Saya mau kesana lagi Mau lihat itu lagi Oh lo Kesenengan gitu Ya gimana bang Mungkin ini Bisa jadi trailer saya disini Atau gimana kan Saya baru pertama kali juga Kasumaru Norak Norak sih biasa ya Kalau orang pertama gitu Yaudah sana Jangan jauh-jauh Yaudah bang Nah saya pasti sampai Di ranuk kumpulau itu Saya lihat Di ujung ranuk Ada Cowok Eh cewek Baju putih Rambut panjang Kayak menatap ke saya gitu Cuman dari jauh Karena bajunya putih ya kan Kalau di gelap Warna putih kan kelihatan banget sih ya Menatap ke saya Saya pantungin Siapa ya Kira-kira Masa disini masih ada desa Kan gak mungkin kan Wah Saya langsung pulang tuh Dan ditanya Mas Adi Kok cepat banget Gak kayak yang tadi Gak apa-apa bang Dingin Saya bilang gitu Udah Terus saya istirahat Sekitar jam Setengah satu Itu saya terbangun Karena ingin Buang air kecil Pas saya buang air kecil itu Saya Apa Membangunkan Mas Adi Kan minta diantrin ya Mas-mas Bang 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 Antrin saya bang Kencing Dia cuman Hah Gitu doang Gak bangun-bangun lah Terus Saya sendiri aja lah Daripada susah Saya bangunin Mas Wawan juga Gak bangun-bangun Kan saya sendiri Keluar tenda Tidak lama Tidak lama saya mau Saya mau jalan Saya mau jalan Mencari tempat buat kencing Tiba-tiba Mas Adi bangun Dan ngomong Yuk Gitu Duh Kok bangun loh bang Tadi gue bangunin Gak bangun Ketawa doang Hei Terus Udah lah Saya kita Kita apa Kita Buang air kecil bareng Pas saya Apa Lagi gak fokus Lihat kanan-kiri Saya lagi kencing kan Mas Adi udah gak ada Itu Mas Adi itu gak ada Dan Terus Oh mungkin Saya di hati saya tuh Wah Ninggal dia Kurang acar Saya bilang gitu Saya samperin ke tenda Terus Wah Tidur lagi Udah tidur dia Udah langsung tidur Wah enak banget ini orang Tidurnya cepet banget Gila Matin saya gitu Terus saya Lanjut tidur Jam 2 kurang itu Saya dibangunin Sama Mas Wawan Fan-fan Bangun Bangun Samit gitu Oh iya bang Saya bangun Terus Kita persiapan Samit Bawa Paling bawa logistik Doang sih Bawa logistik Tenda ditinggal Nah Sebelum samit itu Ngomong Sampai Saya ngomong sama Mas Adi Mas Kok lo ninggal sih Tadi malam Pas saya kencing Kencing Kapan Lo semalam kan Nganterin gue Terus Lonya ninggal Saya bilang gitu Orang saya gak bangun Dia ngomong gitu Ah Kalian mau ngeprank saya ya Saya bilang gitu Bah saya Kalian mau Bohongin saya ya Undung apa Saya bohongin Apa Undung apa Saya bohongin lo Gitu Kata Mas Adi Gitu Aduh Siapa Wah Saya merinding banget Sebab itu Posisi kan Jom 2 pagi kan Belum ada Penerangan sama sekali ya Bener-bener gelap Saya takut Dan Kalau Kita kan kalau takut Fisik kan semakin Ngedun ya Saya bener-bener lemas Itu lemas Nah Pas kita Ditanjakan cinta itu Kan tanjakan cinta kan Apa Tanjakan cinta itu kan Ke atas banget itu sih ya Ke atas saya Bener-bener gak kuat Setelah Ngelewatin tanjakan cinta Gak sadar Kenapa Pas saya Bangun Saya kerasanya tuh bangun Kok ada yang manggil Van Van Pas saya lihat Kakek saya Saya kaget Saya tanya Kek Kok disini Iya Udah jangan takut Dan Itu posisi kamu jalan Sadar ya Apa gimana Enggak saya tuh kan Fisik bener-bener Don Nah Pas istri Itu Misalkan cinta Itu saya Katanya si mas Adi Sama mas Wawan Itu saya semua Pingsan Saya tuh pingsan Nah Di pingsan saya tuh Saya ngerasa Saya ketemu kakek saya Padahal kakek saya itu Udah gak ada Udah dari 2010 Udah gak ada Nah Kek Kok disini Iya Udah kamu jangan takut Nah kakek ngapain Kakek Sengaja menjaga kalian Dari mereka Merekanya itu sambil nunjuk Ke belakang saya gitu Kan saya beratupan ya Jadi kakek itu nunjuk Nah gini Belakang saya Mereka Mereka siapa Nunjuk lagi Ke belakang saya Sya nengok Eh Langsung tuh disitu Ada Cewek yang berkeju putih Yang saya lihat Di ujung ranukumbolo Terus Juga ada Kepala manusia Tapi bedanya tular Terus ada Manusia kerak Wah banyak banget lah Di pohon-pohon itu Saya Kayak lah Kenapa kok mereka Seperti marah Kepada Kepadaku gitu Kepada saya Mereka marah Karena Temen kalian Ada yang Sompra lah pak Bahasanya itu Kurang sopan lah Saya gak tau itu Pas itu gitu Siapa itu Saya gak tau kan Saya gak mikirin Tapi tenang aja Kakek Akan menjaga kalian Sampai pulang Selamat lah Sampai pulang Sampai turun Akhirnya Kakek saya ngomong gini Udah Kamu lanjut Sekarang bangun Sambil nemu Menepuk sini saya Bangun gitu Dan saya langsung Bangun dan Di depan saya itu Ada Dua orang yang Masih Van bangun van Van bangun van Terus Si Masa Dan Masawan itu Dan saya langsung bangun Dan ditanyain tuh Sama Mas Adi Lo kenapa sih Dari awal Daki kok Fisiknya gak kuat Iya bang kan Saya baru Pertama mendaki Yang saya gak kuat Gitu Dan saya gak menceritakan Hal yang saya alamin Di pengisian saya itu Dan terus Udah Kalau lo memang gak kuat Kita turun aja sekarang Enggak bang Kita Lanjut aja Masih kuat kok Saya ngomong gitu Beneran ya Yaudah Sekarang Ya Kamu istirahat dulu Terus Kalau udah Kami Kita lanjut Gitu Udah Akhirnya Aku Istirahat dulu Tidak cukup lama Kami Beristirahat itu Saya ngomong Yuk bang Lanjut Ngomong Masih jam Masih jam segini tuh Belum pagi Yaudah Akhirnya kita lanjut Sampai Di Cemorokandeng Jam Setengah empat Ya Kalau gak salah Setengah empat Saya tuh Lihat pendaki itu lagi Yang mana Yang Saya lihat di Pas Perjalanan naik di pos empat Dan pos Tiga itu Dan saya bingung Tapi saya waktu itu Gak nge Gak nge Kalau Itu pendaki yang pernah Saya lihat Karena kan Gelap ya Gelap saya gak tau Nah Kami ajak Gebung tuh Bang Gebung aja Daripada sendirian Takut kenapa-napa Dia ngomong sampai Apa Dengan bahasa yang Apa Berat ya Iya bang Dia ngomong gitu Yaudah Kita Ajak Gebung Dia Posisi di depan saya Dan leadernya tetap Mas Wawan Dan belakang tetap Mas Adi Tapi kalian bertinggi Lihat semua itu Lihat semua Orang yang ngajakin aja Kan Mas Wawan Nah Lihat semua itu Bener-bener Lihat semua Terus Kami jalan Kok saya sedang Ngerasa gak enak Kok Kok jalannya kok Tambah Kayak apa Pohnya itu Semakin banyak gitu Semakin banyak pun Kok Terus jalurnya kok Saya lihat itu Sana ada jalur Sini ada jalur Kok banyak jalurnya Saya bingung Terus Pas Mas Adi itu nyadir Satir gitu Langsung Nopuk bundak saya Gini Dari belakang Van Ngomong Wawan Berhenti dulu Mas Saya ngomong Bang Berhenti dulu Kenapa Van Dia langsung berhenti Dan si pendaki itu Pendaki itu Ikut berhenti juga Kenapa Van Ini Mas Adi Nyuruh berhenti dulu Capek kayaknya Saya lesennya gitu Terus kita berhenti Karena Apa Di Di penglihatan kita itu Ada kayak Bonus lah Ada bonus Tanah yang Biasa buat istrihat lah Lantai Iya lantai Kita istrihat dulu disana Tiba-tiba Si pendaki misterius itu Ngomong Kepada kita Kalau dia itu ingin Buang air kecil Dan Saya ngomong Saya nawarin Saya anterin bang Gak usah bang Dia ngomong gitu Saya bisa sendiri Gak apa-apa bang Saya anterin aja Masih gelap kok Gak usah bang Beneran Dia ngomong gitu Nah yaudah Yaudah bang Hati-hati ya Ya Wih lama banget Itu sampai Apa ya Sudah sampai jam Hampir terbit Fajar Hampir Terbit matahari lah Udah Agak terangan dikit Waktu Habis subuh lah Tuh Itu Kok Kok gak balik-balik Gitu kan Kami cariin Coba cari Kata Mas Hadi Kita cari tuh Di Di track depan Di apa Arah ke naik Apa Arah ke atas lagi Terus Sama kita Nengok Ke Jurang Bagian sini Eh jurang Apa itu Yang Jurang lah Tutungan jurang Gak ada orang Terus Kita cari ke Kan tanah landainya gini ya Kecin-sini semak-semak Saya pikir Dia mungkin Ah mungkin disana dia tuh Tadi kencingnya Kita samperin disana Gak ada apa-apa Gak ada siapa-siapa Terus Ah Mungkin duluan dia Kan saya Saya ngomong gitu Sama Mas Hadi Bang Mungkin dia duluan Oh iya ya Mungkin duluan Kita belum Ngeh gitu Sama sekali Terus Mas Wawan Yuk kita lanjut Daripada nanti Nggak sampai puncak Terus Si Mas Wawan Pas 10 menit Baru kita berjalan Dia ngomong Berhenti Kenapa Saya ngomong gitu Dia berhenti Dia ngomong gitu Terus Ditanya sama Mas Hadi Kenapa sih Wan Ini jalurnya Beda Saya pernah Lewat kesini Saya pernah Kesini Ini bukan jalurnya Saya yakin Ini bukan jalurnya Akhirnya Wah Yang bener loh Gitu Kata si Mas Hadi Iya Kita muter balik aja Akhirnya kita Muter balik Pas kita Muter balik Tiba-tiba itu Ada Dua jalur Bingung dong Kita Wah Kok ada dua jalur Wan Tanya si Mas Hadi Ini harusnya gak ada ini Dua jalur tuh Akhirnya Si Mas Wawan Ah mungkin yang kiri Akhirnya kita ambil yang kiri kan Jalan yang kiri Nah Pas Kita jalan Karena masih cukup gelap ya Kita jalan Tiba-tiba depan jurang Jurang bener-bener Jurang lah Itu Itu kalau Mas Wawan itu gak berhenti Mungkin kita udah Ya Mungkin gak Saya gak ada disinilah Waktu Mas Wawan Diba-diba Eh stop Stop Kenapa Wan Juran bego Dia bilang gitu Wah Terus gimana ini Udah muter balik Kata Mas Wawan Udah hanya kita muter balik Baru beberapa langkah Kami muter balik Ada suara Gamelan Suara musik gamelan Capa itu sih Dari jauh tuh Kedengeran Ting Ting Wah saya berinding itu ya Jauh 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 Semakin jauh Ilang Nah saya gak Saya gak ngomong sama Mas Wawan Dan Mas Hadi Mungkin mereka juga denger Tapi Juga gak mau ngomong Terus kami Laripin perjalanan lagi Baru 10 menit ya Kami jalan itu Ada suara lagi Suara keramaian pasar Itu gimana sih ya Ya pokoknya Banyak orang lah Itu posisi jam berapa ya Itu Posisi Wah udah pagi itu Udah pagi Udah pagi Udah sekitar jam neman lah Jam neman Tapi Ya mungkin Apa ada pasar Saya kan Saya gak tau ya Posisi semairu itu Letaknya dimana Tepatnya itu Saya gak tau kan Mungkin Wah Udah ada suara gamelan Udah ada suara pasar Mungkin Ada perkampungan nih disini Saya mikirnya gitu Tapi kok Masa ada sih Di Alas hutan gini Di Pegunungan yang tinggi Gini ada Perkampungan Nah saya gak mikirin itu Saya jalan lagi Jam 8 Karena kita capek Bener-bener gak ketemu Jalan sama sekali Kami pun Berhenti itu Kami berhenti Mas Wawan bingung Saya Saya tau kenapa Mas Wawan itu bingung Karena Dari raut mukanya itu Dia kayak cemas gitu sih Karena kan Mungkin dia pikirannya Saya yang bawa mereka Saya yang pernah kesini Tapi kok Saya gak tau ini gimana caranya Mungkin Mungkin ya ini Persepsi saya gitu Terus kami Makan Jajanan itu Saya makan Coklat Dan yang lain itu Minum dan makan Yang lain lah Dan tiba-tiba Pas kami makan itu Ada burung bang Ada burung itu nyamperin Kami yang lagi makan Nah saya Kasih coklat Pertamanya dia gak mau coklat Terus Saya kasih roti lah Saya Roti Eh mau Makan roti Dan Saya itu Mikir gini Kalau memang Ini burung itu bisa Buat kami Menemukan jalan Tolonglah Kami udah capek Gitu Udah capek Ingin pulang Dan Tiba-tiba Burung itu setelah Makan roti yang Saya Sobekin sedikit itu Dia langsung jalan Jalan seperti jalan biasa Gak terbang itu Tapi jalan Nah Saya ngomong sama Mas Adi dan Mas Mohan Eh Kita ngikutin burungnya aja Siapa tau Mitosnya burung itu Memang benar Gitu Yaudah kita bersiap itu Langsung ngikutin burung Saya duluan itu Saya di depan Nah Pas gak lama Kok kita sudah sampai Di Arjobodo Padahal pas Tersesat di mana Cemorokandang Kita itu Tersesat di Cemorokandang Dan Tiba-tiba udah Dan itu Kita perjalanan kan Bener-bener lama ya Saya gak mikir itu Kita sampai di mana itu Saya gak mikir Kok cuman Wah Kok udah sampai di Arjobodo Dan Mas Mohan udah seneng itu Dari rat mukanya Dan Mas Adi pun Sudah seneng Tetapi Mas Mohan ngomong gini Daripada Terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan lagi Mending kita turun aja Mau udah ketemu calur Dan saya ngomong sama burung itu Makasih ya burung Makasih Dia langsung pergi itu aja Akhirnya sebelum Kami memutuskan untuk turun Mas Adi ngomong Istri ya dulu aja Kasian Irvan Mungkin masih capek Itu kan Karena Ya itu Saya itu baru Pertama kali mendaki Di Sme Pertama kali mendaki Dan langsung ke Semeru lagi Dan kita istirahat dulu Sekitar 20 menit Setelah kami selesai Bersirahat Kami melanjutkan Perjalanan tuh Nah Setiap 15 menit Sekali Atau 10 menitan lah 10 sampai 15 menitan tuh Mas Adi tuh selalu Apa Nanya kepada saya tuh Van Masih kuat gak Masih bang Masih Walaupun sebenernya tuh Saya udah bener-bener gak kuat Itu fisik Udah down banget ya Mungkin karena capek Ya Faktor nomor 1 itu capek Dan kedua pikiran Saya mikir Duh ini sampai rumah ya Gak Gak ya Saya takut Takut lah Parno sendiri itu sih Nah terus Singkat cerita Kami sudah sampai Dikali mati Dan Dikali mati itu Wah Fisik saya bener-bener udah Don't Sedont Dan gak kuat sama sekali Akhirnya kita Berhenti dulu di Pos Kalimati Di pos kalimati itu Kita berhenti disana Disana ada pendaki sih Ada pendaki lain Lagi indiri Indah-indah Tapi kami duduk Di posnya doang Setelah Cukup lama ya Sekitar jam Setengah dua belas Setengah dua belas Itu kami turun Kembali Jalan ke 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 Ranukumbolo Sampai di Sampai di Ranukumbolo Itu sekitar jam Setengah Dua Setengah dua Setengah dua jam Satuan Kurang lebih segitu Kita sampai di Ranukumbolo Kami langsung Apa Packing tenda Packing tenda Kita ulang Kita beres-peres Kan tenda Ditinggal ya Pas samit Terus Yaudah Selesai Kita baca Tuan untuk turun Kita lanjut jalan Sehingga cerita Sampai di Pos Sebelum Pos dua Karena hari Sudah mulai gelap Waktu itu Sudah mulai gelap Sudah mulai Sore lah Sudah menjelang Sore Saya Ditengerin Suara lagi Suara Kamelan Nah saya mikir Mikirnya itu Oh Kan Oh iya ya Pos dua Ya gak terlalu jauh juga kan Dari Basecamp Mungkin Basecamp yang Itu atau gimana Saya gak tau Tapi Saya gak mikir sih Gak mikir apa-apa Walaupun Saya itu sebenarnya Takut Banget Ya gak pernah Saya ngalamin Hal seperti ini Walau Di rumah sekalipun Saya gak pernah Mikir seperti ini Yang ngalamin Hal seperti ini Gak pernah saya Sampai di Pos dua Saya ngomong Sama Mas Adi Mas Boleh gak Istirahat lagi Sebentar Atau Kalian duluan aja Saya mau istirahat duluan Nanti Saya susul lah Aku susul Gak usah Istirahat bareng aja Yaudah Kita istirahat bareng Saya minum dulu Kaki saya selonjorin 20 menit Eh 30 menit lah 30 menit Udah hampir mahrib ya Udah hampir mahrib Kami jalan lagi Singkat cerita Sampailah di Basecamp Di Basecamp itu Saya langsung Apa itu Tiduran Nah pas saya Saat saya tidurin itu Mas Adi Dengan suan itu Ngobrol Ngomong gini Mas Adi Weh Wan Lo tau gak Pas lo Kesandung Di sebelum Pos tiga itu Sebenernya itu ada Tangan di kakimu Wah yang bener lo Gak usah nakut-nakutin deh Saya memang Rasa ditarik Cuman saya gak tau Kalau itu Tangan atau bukan Ya saya serius Saya liat Kata Mas Adi Saya walaupun Sedang tiduran Tapi saya denger Dan Saya gak liat Tangan itu gak ada Gak liat Padahal Secara Posisi ya Saya itu di belakangnya Mas Wawan Persis Cuman yang bisa liat Kok Mas Adi Kan aneh Saya gak liat Saya gak bisa liat Nah terus kita Bahas yang pendaki itu Kata Mas Wawan Gini Kalau itu beneran orang Kurang ngajar itu Ninggal kita Dan nyesatin kita Kurang ngajar Tapi Juga gak mungkin juga Kalau beneran orang Kami bisa tersatkan Yang mimpin saya Berarti Kalau yang disalin Harusnya saya yang Nyesatin Kata Mas Wawan gitu Kita bahas cukup lama Dan Saya takut Saya takut lah Saya gak pernah ngalamin Hal seperti itu Apalagi di pendakian Pertama saya ini Saya langsung Mengalamin hal seperti itu Akhirnya kami Bersedira di Basecamp Karena Kita gak mungkin kan Pulang malam Kita gak mungkin pulang malam Terus kita Tidur Besok paginya Sekitar jam Setengah delapan Itu kita bangun Kita bangun Kita siap siap Terus kita pulang Seperti itu Mas ceritanya Berarti sampai sekarang Juga masih Tanya besar ya Pendaki yang Di atas Iya Saya bener-bener gak tau Itu pendaki Orang atau bukan Itu saya gak Gak tau ya Cuman Yang saya bikin aneh Itu Sebenernya Salah kita itu apa Iya Memang sih ya Apa Maaf ya Mas Wawan maaf Memang mas Wawan itu Agak Kurang enakin lah Orang nyata Nah saya Seperti yang saya bilang itu Dia Memang Senior Tapi kenapa dia itu Selalu ninggal gitu Selalu ninggal kita Walaupun Setelah perjalanan Dari pos 3 itu Dia Dia dekat lah Cuman kenapa Dari awal-awal itu Dia ninggalin Ini kan Pendaki yang Yang pertama ya Nah Dan Langsung Ada hal-hal Seperti itu Setelah itu Kapok gak naik gunung Saya sampai sekarang Belum pernah Lagi ngekik gunung Mas Sumpah Udah gak Apa Jadi trauma Tersendiri lah Dan saya Hal itu Saya ceritakan kepada Apa Ibu saya Kata ibu saya Ya syukur lah Kalau kalian masih selama Ya sambil Ibu itu Ya ibu itu Saya Ibu itu Ngerasa mas Pas di rumah itu Dia cerita Kalau Setelah saya Pergi dari Rumah Keesokan harinya tuh Ibu saya tuh Apa Lagi mau ambil nasi Dia tiba-tiba Kepikiran saya gitu Kayak punya V rasa Iya Udah gak enak Punya V rasa Gak enak Dan Ibu saya langsung Itu langsung sholat Karena Udah Apa Udah Duhur Juga langsung sholat Duhur Dia doain saya Nah mungkin karena Ketolong Doa ibu saya juga ya Atau mungkin ibu Dari mas Wawan dan mas Sati juga Sudah Apa Sudah ngerasa juga Saya gak tau kan Karena mereka Agak cerita Nah sampai sekarang sih Sama Saya sama mas Wawan dan mas Sati Masih akrab Alhamdulillah Ya terima kasih Buat mas Irfan Yang sudah Berbagi cerita Ke kita Dari saya itu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa